Halo! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebetulan banget. Udah pulang kok orang udah sampe sini. Baru aja dimatep. Kok di dalamnya di ikan cupang nih? Aduh dulu deh. Tuh, aku yang menang. Loh sambil makan nih. Langsung makan ya ibu ya. Ya Tuhan. Ternyata pada adanya begitu Toho lagi nyopotin rompiknya. Menggerakkan badannya karena susah dibantu oleh tangan. Kita lipat. Bisa makan bersama mereka dengan menu yang sederhana. Membuat suasana semakin hangat pada soroh. Lihat bapak makan, ibu makan. Itu merupakan kebahagiaan kami. Tadi bibi bantuin apa aja? Bantu nyuci. Tapi tadi ada kesalahan sih bantu nyuci. Maksudnya? Jadi cucian tadi. Luntur. Ah, bibi. Itu udah gue bilang, Jim. Makanya kalo kayak gitu-gitu, bibi jangan pisah sama gue. Gak ada yang kontrol kan. Itu kan biar saling bantu. Gak enak juga sama ibu. Padahal niat membantuin. Jadi ngerepotin jadinya. Jadi masalah. Ya lo. Nge-repotin. Bukan kita. Lo yang bikin masalah. Tapi aku udah minta maaf sih sama ibu yang punya baju. Lah kapan minta maafnya? Kan ini sekarang rumah ini bereda. Karena ini sekarang kita lagi numpang di rumah tetangga. Ibunya dateng ke tempat kita lagi nyuci tadi. Semarang matah. Aku enak juga sama ibu tadi. Ya. Jadi para survivor. Ini kan sekarang kita lagi di rumah tetangga. Ya numpang. Tadi saya sudah jelaskan. Karena memang tempatnya terlalu sepit. Akhirnya kita numpang di rumah tetangga. Dan memang bibi tadi melakukan kesalahan. Tapi. Ya bapak. Kalau kayak bibing aku gitu. Jujur bagus. Ya. Yang pasti. Pada hari ini. Terima kasih bapak ibu. Saya sudah cukup banyak mengenal bapak ibu. Kami bukan orang yang sempurna. Tapi mudah-mudahan. Perkenalan kita bersama keluarga. Bisa menjadi tali suratir rahmi. Persaudaraan yang lebih erat lagi. Bapak sama ibu. Tidak ada jarak lagi. Nge-boleh malu. Iya. Saya banyak belajar loh dari bapak. Dari ibu. Iya. Bukan kita saja bibi. Tapi semua masyarakat Indonesia yang menonton Survivor. Saya tidak minta waktu dalam waktu setiap hari. Tapi saya hanya minta. Dalam satu hari 45 menit saja dalam tayangan ini. Dan mudah-mudahan setiap episode yang kami berikan. Itu bisa menyampaikan satu pesan yang baik buat semuanya. Tapi pada kesempatan kali ini. Kami akan memberikan sesuatu. Ini ada sedikit rezeki yang bisa kami berikan kepada bapak dan keluarga. Tidak banyak. Tapi semoga bermanfaat dan berguna untuk keluarga. Semoga apa yang kami berikan dapat meringankan keperluan bapak sehari-hari. Ya, bapak ibu ini mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa berguna buat bapak ibu. Ini kami berikan juga. Mudah-mudahan bisa buat bapak ibu alas tidur ya ibu. Para survivor mungkin kenapa kami tidak membelikan lebih banyak lagi. Karena kondisi rumah yang kecil. Jadi nanti terlalu banyak barang. Jadi malah numpuk-numpuk. Ya, iya pak ibu. Tapi kami menitipkan ini. Mudah-mudahan ini bisa berguna. Terima kasih Kak Ruben. Terima kasih Kak Teran TV. Kita sehat panjang umur semuanya. Amin. Beri rezeki halal. Amin. Ya, sekali lagi Pak. Mungkin lebih tepatnya akan berterima kasih kepada kami. Berterima kasih sama Tuhan yang sudah mempertemukan kita. Kami hanya menjadi jembatan saja. Saya selalu berdoa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Tidak hanya dari survivor saja. Ayo kita sama-sama berlomba. Berbuat kebaikan. Bukan sama-sama berlomba untuk pamer kemewahan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan sekali lagi semoga survivor bisa menjadi jembatan yang baik buat saudara-saudara kita. Dan kami semua, para host, produser dan tim kreatif semuanya yang bekerja sama untuk survivor. Itu bisa diberikan kesehatan. Kami bisa mengunjungi saudara-saudara kami lagi yang lain di seluruh Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.